Intro Dalam kunjungan kerja ke Papua Barat, Panglima TNI Laksamana TNI Yudomargono dan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo memberikan arahan bagi prajurit di Aula Arfak Polda, Papua Barat. Prajurit diingatkan untuk membantu pembangunan di Papua Barat dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan. Panglima TNI dan Kapolri akan memberikan payung hukum bagi anggota agar tidak ragu dalam melaksanakan tugas, yakni berupa pembinaan teritorial, komunikasi sosial dengan masyarakat yang mengedepankan budaya, yang perlu dihormati, dan juga kearifan lokal masyarakat Papua juga harus dipahami. Alhamdulillah semua bisa meruangkan waktu hadir bersama-sama untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi di Papua, untuk melihat bagaimana pembangunan di Papua, bagaimana yang terkhusus adalah bagaimana para anak buah kita, para prajurit-prajurit yang bertugas di Papua ini, bagaimana para prajurit TNI maupun Polri. Kemarin juga kita berikan arahan, kita berikan sesi tanya-tanya juga, apa yang harus kita lakukan, apa kebijakan yang harus saya lakukan, sehingga dengan saya bisa melihat langsung di lapangan dari para prajurit-prajurit kami TNI Polri, tentunya ke depan saya bisa merencanakan, maupun mengambil kebijakan yang tepat, apabila kita bisa melihat kenyataan yang ada di lapangan. Sementara itu, Kapolri dalam arahannya mengatakan, saat ini Presiden ingin pembangunan tidak hanya Jawa sentris, namun Indonesia sentris, sehingga Papua dan Papua Barat adalah salah satu provinsi ke depan yang menjadi provinsi unggulan untuk pemerataan dan pembangunan investasi yang ada di Indonesia. Kapolri berpesan kepada prajurit, bagi mereka yang memiliki keinginan untuk memisahkan diri, menyatakan ingin merdeka kepada personil TNI Polri, agar terus melakukan pendekatan secara soft dan tindakan tegas terukur.